Arsenaal gagal menang dalam dua laga terakhirnya, hal itu seperti mengingatkan Meriam London untuk menginjak bumi. The Gunners menelan pil pahit saat bertandang ke markas PSP Edhoven. Dalam matchday kelima grup Aliga Eropa pada Jumat 28 Oktober 2022 di Nihari Waktu Indonesia Barat, Gawang Aaron Ramsdele, dua kali dipobol oleh Joy Viman dan Luke De Jong. Kekalahan 2-0 itu membuat Arsenal gagal mengunci status juara grup. Pasukan Mikkel Arteta harus bisa mengalahkan Fias Juric demi bisa ke babak 16 besar karena posisi runner-up akan tampil di playoff melawan salah satu tim lemparan dari Liga Champions. Arsenal melanjutkan tren negatif seperti akhir pekan lalu. Granit Saka dan kawan-kawan harus rela bermain imbang satu-satu di markas Southampton dan permainannya juga sangat jelek. Perentetan hasil buruk di dua laga terakhir yang dijalani oleh Arsenal tentu saja membuktikan bahwa The Gunners kini tengah mengalami penurunan performa. Pasalnya, sedari dulu Arsenal memang kerap dikenal sebagai salah satu tim yang performa menurun setelah kompetisi berjalan memasuki paruh musim atau lebih. Ini menjadi peringatan bahwa Arsenal jangan lupa diri setelah bercokol terlalu lama di puncak kelas main Liga Inggris. Klub asal London Utara itu harus terus meningkatkan kualitas permainan dan mampu menemukan cara-cara sip untuk menang. Saya sangat kecewa, kami tak sedikitpun mendekati level kami. Dan kami tahu di kompetisi Eropa sangat sulit untuk menang. Saya melihat sejumlah pemain kehabisan tenaga karena kami harus banyak mengejar bola. Ini adalah akhir dari rangkaian panjang di mana kami banyak meraih kemenangan dan kami harus riset. Kata Arteta dikutip BBC. Dalam dua laga terakhir di mana Arsenal meraih hasil minor, The Gunners menunjukkan identitas permainannya sesuai keinginan Mikkel Arteta, yakni menyerang dan tampil dominan. Meski menyerang dan tampil dominan, Arsenal sendiri masih kurang dalam kemampuan membongkar pertahanan lawan yang menerapkan gaya bermain low block. Di laga kontra Sobhepton, Arsenal mampu menguasai permainan, jumlah operan, dan semua statistik dalam menyerang. Di laga kontra VLSP pun, Arsenal juga menguasai semua statistik dalam menyerang serta menguasai bola. Nah khasnya, penguasaan ini tak dibarengi dengan kemampuan membongkar pertahanan lawan yang solid. Hal inilah yang menunjukkan Arteta masih kekurangan taktik untuk mengalahkan lawan yang memainkan gaya permainan low block dan mengandalkan fast break. Trend negatif ini menjadi sinyal bahwa kedalaman squad Arsenal kurang bagus. Starting Elephant yang dimiliki Arteta dinilai belum punya pengganti sebanding. Begitu rotasi dilakukan, hasilnya terlihat kurang mengesankan. Jika mengacu penampilan di Liga Inggris, sebetulnya juga terlihat bahwa Arsenal jarang melakukan rotasi. Setidaknya ada 8 pemain yang selalu diturunkan menjadi starter dan belum pernah absen di luar itu. Hanya ada 7 yang pernah menjadi starter. Kondisi ini jelas tak bagus. Saat jadwal kompetisi kian padat seiring berjalannya musim, Arteta tak bisa mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Risiko cedera akan semakin besar. Jika Arsenal ingin terus bersaing di papan atas Liga Inggris dan memenuhi target memenangi Liga Eropa, Arteta tampaknya butuh tambahan pemain baru di perusahaan transfer Januari nanti. Terima kasih telah menonton!